Nah ini sob, jadi gue ini mau service tipi ini Jadi ini tipi ini ngeslong ini ya sob Tuh, jadi tombolnya itu gak anu Nah gak bisa gini, cetak-cetak Jadi ini mau dilihat dulu ya, ini tipi LG 21 ini nih Kayak gini, mau dilihat dulu nih, bisa gak kita ngebenerin ya Gak perlu teknis khusus gitu Biasa aja yang pada-pada awam begitu Kita coba ya sob ya Kalau gak bisa ya sudah gitu ya, mengatasnya Jadi jangan dulu dibawa ke bengkel Kita akalin-akalin aja dulu sob, sebisa-bisanya Nah ada nasib, betul Nasib lah Jangan main duit terus, bosen gitu Main duit, dikit-dikit duit Jadi sekali-kali kita praktek Nah kita praktek sekali-kali Ini lo bawa tepat omah Coba tepat di mana Ya Allah ya Robi Ini apa ini? Oh, saya cepat memenuhi ini muncul ya Nanti Wah ini Inya Ini Buat Lihat sob, sawahnya sampai kayak gini ya. Di dalem ini. Wah ini tipi gang-berang dibuka nih sob ada ke mana? ada ke mana? ada ke mana? ada ke mana? nah jadi ini nge-slung datu nge-slung jadi begini ini ga mau anu ga mau ini tuh tombolnya nge-slung kita coba ya bisa apa ga ini soalnya ini ga perlu keahlian khusus kita hanya cari tau aja dulu ini titik permasalahannya itu nge-slung nge-slung di sini posisi ini ini uh ikan jerukui nah ini loh ini dia ga nyampe nih tombolnya ini tombol dia ga nyampe sini coba ini berarti ini geser ini? engga bukan geser ini sembungan ini harus pucul ya? pucul pas dari kenyataan waaaah dia ada tekan ini terus kita tekan ini tuh tombol ini coba aja di tekan tukik ini bisa apa? ini bisa coba ini bisa gak ini tekan bukan ini itu bisa ini bisa kacau gampang ini nyaltin dulu listriknya ini akan lagu soket ya woi soketnya awas ketukar orang jadi ini nggak nyampe tuh selamat menikmati nah ini sob ya jadi ini tadi itu kan memang ini dari stop kontaknya ini nggak anu nih udah hidup ya cipinya nih jadi ini kan udah memang strong dari sananya yang diganti ini sob nih apa nih Pak namanya Pak reply apa? reply relay relay-nya ini sob nih nah gitu jadi kita nggak perlu ke mekanik lagi ini beli cuma habis berapa nih tadi 25.000 ya beli second aja beli secondan gua juga ini sob ya dirongsokan nih 25.000 terus dipasangin di sini tuh ini yang rusak tadi ya yang rusak itu tadi ya jadi sekarang udah hidup nih nah gitu sob jadi akal-akalin aja dulu ya jika lo tukang ngoprek-ngoprek kayak gua gini ya gampang dikemenikin kecuali kita udah nggak sanggup tuh nggak tahu baru diurusannya mekanik begitu kan lumayan tuh kalau dikemenik ya 250 200 itu udah positif ya Pak ya ini kita cuman udah 25.000 aja udah jadi gitu oke sob ya beginilah cara mengatasi sob ya TV yang mati itu sob ya mati total dirilainya ini tadi begitu sob ya ini alatnya saya canggih-canggih nih pakai ini obengnya juga ini sebenarnya obeng motor obeng busi ini nih karena kan di sini gua nggak punya peralatan alat dapur ada pisau tuh gitu oke sob ya sekian aja videonya semoga saja video ini menghibur dan menambah wawasan kita bersama sob ya begitu selamat jumpa lagi di video gua selanjutnya sob ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada guram-guram hijauan tipinya udah hidup dan normal lagi sob ya gitu nah setelah di perbaharui tadi tuh sob ya perbaharui tipi ini mati sob ya gitu beberapa hari disini rupanya itu tadinya tadi relaynya itu sob ya udah diperbaiki dan sekarang sudah bagus sob ya gitu bisa kita lihat di sini gitu sob ya di gambarnya tajam lagi begitu ya seperti biasanya nah ini sob ya jadi sorosinya jangan buru-buru dibawa ke tukang service sob ya kalau mau ngoprek kayak gua gini ya ini sob ya solusinya seperti ini jadi sekarang udah normal lagi tipinya ini begitu sob ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati